Halo semua, jumpa lagi di channel Anak Desa 99. Di video kali ini saya mau membuat pupuk, yaitu cairan, pupuk, perangsang bunga dan buah, dan tanaman apapun juga bisa memaksa tanaman tersebut berbuah ataupun tumbuh dan juga keluar bunganya. Seperti itu kawan, dan jangankan tanaman kecil juga tanaman besar pun bisa terperangsang menggunakan pupuk cair ataupun pupuk perangsang bunga dan buah ini. Yuk kita langsung saja ke tahap pembuatannya. Siapkan juga disini ada cairan beras, ini air cucian beras dengan 1 liter, juga ada micin, dan juga ada garam halus ya kawan. Ini air cucian berasnya, dan ini adalah garamnya. Jadi modalnya cuma Rp. 2000 saja. Oke langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Kita siapkan wadah untuk meracik sebuah cairan pupuknya, kemudian kita tuangkan sebuah air cucian beras 1 liter tersebut ke dalam wadah. Kita tumpahkan ya kawan, sampai habis dari botolnya. Ini ukuran 1 liter, saya menggunakan air cucian berasnya. Nah jika sudah seperti ini, kita masukkan juga garam secukupnya. Saya menggunakan garam 1 sendok. Boleh menggunakan garam harus, ataupun garam kasar juga bisa kawan. Dan juga kita masukkan sebuah gula putih, 1 sendok makan saja, ke dalam cairan racikan tersebut. Kita aduk rata. Kita aduk agar cairan tersebut merata dengan racikannya. Nah kemudian kita juga masukkan sebuah micin. Micinnya juga 1 sendok ya kawan. Jadi kita aduk juga rata dengan cairan yang tadi. Dengan larutan racikannya. Kita aduk-aduk sampai merata. Dan jika sudah, kita masukkan sebuah air cucian beras ke dalam wadah. Ini sebagai air tambahannya ya kawan. Boleh menggunakan 1 liter air juga. Dan masukkan air cucian beras yang sudah kita racik tadi ke dalam air tambahannya. Kemudian aduk rata juga seperti itu. Pengadukannya harus rata. Jadi agar pupuk tersebut maksimal saat kita memberi pupuk ke tanamannya. Agar maksimal tumbuh serta cepat berbuah juga cepat tumbuh bunganya. Kemudian kita masukkan cairan tersebut ke dalam botol. Menggunakan corong dengan isi 1 liter saja. Kemudian kita tutup rapat. Dan biarkan cairan ini selama 3 hari 3 malam. Dan kita juga bisa memasukkan cairan yang tadi sisanya ke dalam botol yang berisi 1 liter juga. Nah cairan tersebut sudah jadi. Dan sudah siap untuk kita diamkan selama 3 hari 3 malam. Ini larutan ini sudah kita simpan dan biarkan selama 3 hari 3 malam agar hasilnya maksimal. Nah jika sudah 3 hari 3 malam kita langsung berikan sepuk cair ini ke tanaman yang kita punya. Mau tanaman kecil ataupun yang besar. Dan insya Allah tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik. Dengan keluar sebuah bunganya juga buahnya termasuk tanaman kecil ataupun tanaman besar. Nantinya juga bisa keluar buahnya berserta dengan bunganya. Seperti itu. Jangankan tanaman kecil juga tanaman besar pun bisa memaksa berbuah berbunga oleh pupuk cair ini. Nah mungkin cukup sekian dari video kali ini dari cara membuat pupuk perangsang bunga dan buah yang memaksa tanaman berbuah tersebut. Terima kasih sudah menonton, klik share dan subscribe.